Hai dikadik, kembali lagi dengan Karina di online keleson awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku kurikulum merdeka. Di bab 4, posisi benda dan pola di sekitar kita. Ini ada di bagian posisi dan benda di halaman 101 dan 100 sampai dengan 106. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 4, yaitu posisi benda dan pola di sekitar kita. Amati gambar. Ceritakan gambar dengan menggunakan kata kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Temukan hal yang berulang pada gambar. Coba kita lihat gambarnya ya. Nah ini ya. Coba kita lihat ada banyak sekali objek yang bisa kita temukan. Ya ini ada kelapa. Ya pohon kelapa, ada kelapa, daun kelapa. Kemudian ini ada burung ya. Terus ini ada saung biasanya di sawah itu ada rumah-rumah teduh seperti ini untuk menaduh pak tani dan butani yang sedang bercocok tanam ya atau bertani. Ini disebut saung ya. Kemudian ini ada teman-teman kita yang sedang membantu juga di sawah ya. Yuk coba kita lihat. Di sini kalau adik-adik lihat ada burung. Ya burung ini berada di mana? Di atas saung. Ya nih burung ada di atas saung. Kemudian ini ada pak tani ya. Pak tani disebelah kiri ya. Bu tani jadi ini sebelah kirinya ibu tani. Oh iya kalau dari kita lihat di gambar ya. Terus ini ada kelapa di atas pohon. Ya. Nah adik-adik nanti bisa mengeksplorasi juga ya. Di sini lihat juga bapak tani dan bu tani ada di belakang anak-anak ini. Yuk kita sekarang lihat apa yang akan dipelajari di bab ini. Di materi ini kita akan belajar berbagai posisi benda. Kita juga akan belajar berbagai pola di sekitar. Ya kita akan belajar posisi benda dan pola di sekitar kita. Di bagian A kita akan belajar posisi benda. Dan nanti di bagian B akan membahas tentang pola. Waktu panen telah tiba. Waktu panen padi telah tiba. Kira dan teman-temannya membantu paman desawa. Mereka membantu paman memanen padi. Mereka melihat para petani bekerja keras memanen padi. Padi adalah makanan pokok yang diolah menjadi nasi. Para petani menanam padi sehingga kita dapat memakan nasi yang enak. Paman berpesan agar kita tidak menyanyiakan nasi. Kita harus menghargai jerih payah para petani. Yuk kita lihat di sini ada teman-teman kita. Upe, Lili, Halim, Kira, Malosi dan juga Tika. Siapakah yang di sebelah kanan Lili? Coba adik-adik perhatikan gambarnya ya. Di sini ada teman-teman kita. Di atasnya juga ada nama-namanya ya. Sudah dituliskan ya di sini nama-namanya. Kemudian pertanyaannya siapa yang di sebelah Lili? Ini adalah Lili. Sebelah kanannya Lili berarti siapa? Coba adik-adik lihat dulu ya. Nah, di sini coba lihat. Yang ada di sebelah kanan Lili berarti kita lihat dari... Kan Lili madep sini ya. Nah, berarti siapa nih yang ada di sebelah kanan? Nih, kita coba lihat dulu ya. Kita dapat menunjukkan sesuai dengan posisi... Nah, kanan-kiri gambar ya. Karena kita berada di gambar, artinya kita melihat di posisi gambar kita. Kita sebagai pengamat. Berarti sebelah kanan Lili ada Halim. Ya, ada Halim. Siapakah yang ada di sebelah kiri Malossi? Ini Malossi. Sebelah kirinya Malossi berarti kira. Terus, hewan apa yang sedang terbang di atas padi? Ini, capung. Ada burung juga ya tadi ya. Dan burung. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagian A, yaitu posisi benda. Kita dapat menunjukkan posisi benda di sekitar kita. Kupu-kupu hingga di atas bunga. Nih ya, ada di atas bunga. Bunga di bawah kupu-kupu. Jadi yang ini kita sebut di atas. Terus kalau posisinya di bawah sini, itu namanya bawah. Di bawah ya. Burung berjalan di depan ulat. Mereka sama-sama menghadap ke sana. Artinya burung ini ada di depannya ulat. Ulat bergerak di belakang burung. Jadi kalau nanti arahnya ke sini, ya. Karena kita di sini di belakang burung. Berarti dia di belakang burung. Sekarang ada ini namanya burung. Burung hantu ya. Burung berdiri di sebelah kiri rumput. Ini ya, sebelah kiri rumput. Rumput di sebelah kanan burung. Kita dapat menunjukkan posisi kanan dan kiri gambar. Kanan dan kiri gambar sesuai dengan posisi pembaca ya. Nih. Ya, kita kan lagi baca nih. Madep kita madep sini ya. Lagi baca. Kayak ini. Nah, ayam itu berarti di sebelah kiri kita. Dan rumput itu berarti di sebelah kanan kita. Nah, yuk kita mencoba. Amati benda-benda di sekitar kalian. Temukan benda-benda yang posisinya di sebelah kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan belakang kalian. Tulis hasilnya dalam bentuk kalimat pada tabel berikut. Nah, di atas misalnya. Nah, ini nanti disesuaikan ya adik-adik ya. Disesuaikan dengan posisi benda yang ada di adik-adik gitu ya. Karena kan Kak Rina nggak tahu di dekat adik-adik apa. Contoh, Kak Rina akan buatkan misalnya. Piring. Ya, piring ada di atas meja. Ya, contoh bawah. Misalnya bawah. Kucing. Tidur. Di bawah meja. Terus depan, misalnya. Apa ya? Ayah duduk di depan ibu. Nah, ini boleh dibalik. Ibu duduk di belakang ayah. Lalu kanan. Misalnya kakak. Kakak duduk di kanan adik. Nah, ini juga dibalik. Adik duduk di kiri kakak. Itu contoh saja ya. Nanti adik-adik sesuaikan dengan benda yang betul-betul ada di sekitar adik-adik. Oke. Nah, kalau dari gambar ini juga boleh lihat ya. Ini contohnya. Nasi ada di depan. Ini siapa namanya nih. Terus misalnya toples ada di atas kulkas. Ya, panci ada di atas kompor. Tabung gas ada di bawah meja. Ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton.